hai 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 jumpa lagi sore ini saya mampir di serabi kuitan alamatnya di jalan kayu tangi banjarmasin saya sebenarnya tidak pingin makan serabi cuman pas kebetulan lewat di pinggir jalan ada penjual serabi jadi saya mampir kelihatannya banyak pembelinya juga nah ini proses pembuatan serabinya saya penasaran rasanya itu enak apa gimana jadi saya mampir aja nah ini serabinya lagi dibikin jadi panas-panas gitu Nah itu banyak pembelinya juga lagi ngantri nunggu dia juga jual lupi sama kue sagu saya cari tempat duduk nunggu pesanan saya datang ibunya lagi sibuk melayani pembeli ya tuh ada yang dibungkus juga nah ini pesanan saya udah mau datang nah ini nah ini serabi disiram pakai gula merah saya mau nyoba rasanya gimana terlihat sih enak soalnya langsung dari kompor langsung disajikan ya ternyata enak sekali teman-teman tuh gula merahnya enggak terlalu manis sekali jadi enggak bikin enak nah saya juga coba mau pesen kue lupis tunggu ibunya dulu selesai melayani pembeli yang lain saya masih melanjutkan makan kue serabi pesanan saya tadi ya enak teman-teman di kolonya lewat kayu tanggi panceng masin bisa mampir nah ini saya pesan kue sagu seperti ini bentuknya isi dalamnya ada pisangnya terus dikasih parutan kelapa sama gula merah terus saya juga pesen kue lupis sama juga ya kasih kelapa sama gula merah juga nah jadi saya pesen tiga macam saya mau icipin satu-satu gimana rasanya nah ini kue sagu mau saya coba icipin saya abisin serabinya dulu deh pokoknya enak sekali katanya sih gula merahnya asli dari kandangan piringnya piringnya juga piring jadul ya jadi rasa mantep makannya nah ini saya mau cobain kue sagunya rasanya seperti agar-agar ya ada pisang di dalamnya sagunya nggak terlalu manis karena manisnya kan dari gula merah ada irisan pisang enak juga sagunya terus saya coba makan lupisnya lagi lupisnya juga lembut nggak keras ini terbuat dari ketan ya ketan saya coba enak juga ternyata tapi saya favoritnya tetap serabi deh karena dia kan panas-panas langsung disajikan jadi lebih enak menurut saya sudah habis saya juga mau bungkus buat orang rumah oke teman-teman terima kasih sudah nonton video saya sampai jumpa di konten-konten berikutnya jangan lupa klik subscribe komen dan di-like sampai jumpa sampai jumpa di konten-konten berikutnya daaah